Intro Halo semuanya ketemu lagi di cerita sama gue Hadir Bin Kasyafani disini Ini adalah video di channel gue yang akan ngebahas Hal-hal yang paling sering dibahas sama orang-orang di sekitar gue agir-agir ini Dan hari ini kita mau bahas mengenai Video Shure Are you sure? Are you sure? Video Shure? Dari mana ya kata Shure itu ya? Kalimatnya itu menggambarkan memang video apa sih? Ya Shure gitu Itu sebuah kasus yang di Indonesia sering banget muncul Sebenernya banyak sih Cuman timbul tenggelam Begitu dia timbul pasti kemungkinan besar itu melibatkan orang-orang yang dikenal Dan akhir-akhir ini memang ada satu case yang menimpa salah seorang public figure Salah seorang artis main film juga Ini gue cerita sebelumnya ya Sebelum video viral itu muncul Ternyata memang sang korban berusaha melaporkan yang mencoba menyebarkan Nah pada akhirnya yang menyebarkan ini sempat memeras untuk meminta sejumlah uang Jumlahnya 50 juta Sudah ditransfer sebesar 30 juta Jadi memang masih ada yang kurang Dan bahkan laporannya terus berjalan sehingga 1-2 orang yang menyebarkan pertama itu Sempat ditangkap Tapi karena sudah diselesaikan secara damai dan ada kesepakatan Tersangkanya akhirnya dilepaskan Sekarang video itu tetap viral Dan akhirnya diposting sama salah satu akun Twitter Sehingga menjadi ramai ini Kasusnya masih terus berkembang Akhirnya korban sekarang melaporkan akun Twitter yang menyebarkan video itu Setau gue sang public figure ini pun juga usianya masih sangat mudah Emang pada saat cinta itu sedang meletup-letupnya Sesuatu yang mungkin tidak rasional dilakukan Sesuatu yang di luar kemampuan kita juga kita penuhi Iya kan? Ya namanya juga perasaan Katanya kan perasaan gak pernah bohong ya Gue mungkin dalam posisi tidak menjad seperti apa Gaya pacaran atau benar atau tidak Itu dia Karena kalau ngeliat dari kasusnya sih memang yang jadi lebih fokus itu adalah Perbuatan dari menyebarkan video ini Nah ini ternyata ada istilahnya Ada istilah namanya revenge porn Jadi revenge porn ini memang lagi rame nih akhir-akhirin ini Ini menurut Glamour UK Ini revenge porn ini dijelaskan sebagai Ancaman mantan pasangan Atau seseorang yang dekat dengan kita Untuk berbagi foto intim tanpa persetujuan Anda Ini juga disebut sebagai perilaku yang biasanya merupakan bagian dari pola hubungan yang kasar Dan menurut WebMD IMD revenge porn ini merupakan jenis pelecehan digital Dimana foto atau video seperti itu Atau eksplisit secara seksual Dibagikan tanpa persetujuan dari mereka yang ada dalam foto tersebut Disebut juga ini adalah non-consensual pornography Atau pornography non-consensual Dimana kondisinya hampir mirip dengan pelecehan seksual Nah karenanya memang revenge porn ini diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual Jadi dia masuk ya Revenge porn ini masuk dalam lingkup kekerasan seksual Dan diperingatkan bisa berupa lebih dari sekedar satu tindakan pelecehan Dan hingga tahun 2022 akhir Ini sudah tercatat ada lebih dari 3000 situs web Yang didedikasikan untuk revenge porn Karena begitu video ini muncul Banyak orang yang akhirnya fokusnya bukan pelaku yang menyebarkan video tersebut Tapi banyak yang malah bilang Loh berarti mau sama mau dong Ya gue berusaha untuk tidak masuk ke area itu ya Yang menjadi masalah kan video ini menjadi ramai Well semua orang pasti punya pendapat masing-masing Nah ini gak hanya perempuan nih Kekerasan seksual juga bisa menyimpan anak laki-laki dan juga laki-laki Bisa anak-anak Bisa juga laki-laki dewasa Koalisi Ruang Publik Aman KRPA Di surveinya bilang bahwa 3 dari 10 laki-laki Pernah jadi korban pelecehan Ini pun masih berbentuk Berbentuk seperti gunung es Karena banyak yang gak mau cerita kasusnya Apalagi laki-laki Iya ya kalau laki-laki Iya agak tengsin kan ya Biasanya dijebaknya sama laki-laki juga Hmm masuk akal juga Masuk akal juga aja gak usah Masuk akal juga gak usah gitu dong Kan dijebaknya sama laki-laki juga kata Hiram Masuk akal juga sih Hiram Gak cuman begitu laki-laki misalnya nih kita Mengalami pelecehan Rob lo pernah gak Rob? Pernah jadi korban pelecehan gak? Diremes gitu Yang bener lo Di lokasi syuting Diapain? Ya biasa becandaan Tapi lo Tapi lo berasanya kali ini Ini bukan becanda nih yang ini gitu ya? Kauan itu tomboy Oh cowok tomboy ya Mungkin itu kali rasanya Maksud gue Kita bisa berasa bahwa Ada orang melakukan pelecehan kita Karena kita laki-laki Pada saat Kadang-laki suka becanda kan Dulu ada tuh waktu sekolah dulu Digas tau gak lo Jadi kayak duduk Lo duduk Terus kaki lo dipegang sama temen lo gitu Terus Kelapak lo dimasukkan ke tengah-tengahnya Di kemaluan lo Terus digituin Gue pernah menjadi korban Tapi awalnya becanda gue tau Tapi ada satu titik gue ngerasa Gue lebih kayak kesel banget Karena kalau gue pipis di celana itu Kelih banget Mudah-mudahan sih pipis gitu Sekarang bukan pake kaki lagi Pake tiang Pake tiang? Iya jadi orangnya digotong Ketiang digesek-gesek Sama temennya digotong Lebih berat Lebih berat Tapi kayak gitu diposit Oh ditarik langsung Kakinya tarik gini Menurut data Komnas Perempuan Revenge porn ini Menjadi kasus tertinggi Dengan jumlah kasus Sebanyak 33 pada 2018 Jadi revenge porn ini Gak hanya terbatas Pada pasangan aja ya Jadi bisa juga rekan kerja Bisa juga keluarga Atau ya orang asing Yang dapat memperoleh akses Ke gambar kita Atau gambar pribadi kita Dan membagikannya secara publik Karena dengan alasan tertentu Ini menurut pasal Satu angka Satu undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Yang dimaksud dengan pornografi Adalah gambar Sketsa Ilustrasi Foto Tulisan Suara Bunyi Gambar Bergerak Animasi Kartun Ada Donald Duck Gak pake celana Lohas masih gak apa-apa ya Desi Bebek harus pake anduk Meren gitu ya kalo gak salah ya Percakapan Gerak tubuh Atau bentuk pesan lainnya Melalui berbagai bentuk media komunikasi Dan atau pertunjukan Di muka umum Yang memuat Kecabulan Atau eksploitasi seksual Yang melanggar norma Kesusilaan Dalam masyarakat Dalam undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Pasal 4 ayat 1 Setiap orang dilarang Memproduksi Membuat Memperbanyak Menggandakan Menyebarluaskan Menyiarkan Mengimpor Mengekspor Menawarkan Memperjualbelikan Menyewakan Atau menyediakan pornografi Memuat Persenggamaan Termasuk persenggamaan Yang menyimpang Kekerasan seksual Masturbasi Atau anoni Yang tidak memakai baju Atau ketelanjangan Atau tampilan yang mengesankan Ketelanjangan Atau telamin Atau pornografi anak Dan pelaku Diancam Ancaman penjara Paling lama 12 tahun Serta denda Paling banyak 6 miliar rupiah Nah untuk yang Mendownload Iram nih Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Dalam pasal 5 disebutkan Larangan mendownload Konten porno Dalam bentuk apapun Pasal 5 berbunyi Setiap orang Dilarang menjamkan Atau mengunduh pornografi Sebagai Mana dimaksud Dalam pasal 4 ayat 1 Pinjam juga gak boleh Siapa yang dulu Suka ngupeng-ngupeng Kardus dikelodok Covernya sih Fast and Furious Isinya too fast And too confused Di pidana Dengan pidana pejara 4 tahun Pidana denda Paling banyak 2 miliar Gak jadi Kawin dong Dananya Abis Ngedit di Lapa Internetnya tethering lagi Gue cuman ngasih Penggambaran aja Bahwa si revenge porn Itu menurut gue Yang sangat menarik Menarik tuh maksudnya Perlu kita waspadai Nah memang Kalo pada saat Kita berpacaran Kita lagi Jatuh cinta Jatuh cintanya Itu memang Sulit memang Untuk Mevalidasi Rasanya apa Karena apapun Pasti akan kita Lakukan ngikutin aja Saat itu Serunya kayak gimana Satu kata itu adalah Bucin Budak cinta Memang kalo lagi bucin Semua logika hilang Pertanyaannya adalah Hal apa yang paling terbucin Yang pernah lo lakukan Buat pasangan lo Sehingga Lo bisa bilang Yes ini Gue bucin banget nih Ini gue mau ngobrol sama Satu temen gue Si muda Ganteng Punya pekerjaan yang sangat layak Punya pacar yang kece Public figure juga Kita langsung telepon Sesanya Halo Antonio Blanco Junior Halo Abangku Bang Baik banget nih Lagi dimana nih Ini lagi di Bali Ini mau aku ngomongnya Logat Bali apa Jakarta Iya kalo lagi di Bali Tapi emang logat Bali lo tuh Masih ada ya nih Bisa diatur lah Bisa diatur Tapi ngomong sama Orang Bali dengan Bahasa Bali lo bisa Oh bisa banget Langsung Langsung bisa Berubah gitu Kayak Orang Bali FYI dia di Bali Bukan liburan Emang rumahnya dia Di sana Bukan lagi di kampungnya dia Ini di Bali ya Iya betul Enak banget Jadi kalo Jadi kalo aku itu Kalo habis selesai kerja Harus emang selalu Ngumpul sama keluarga Oh Ini kabarnya nanti mau Mau syuting lagi lo ya Semodoy Semodoy biar lancar Mantap Yuk Nih gue lagi ngomongin Ngomongin bucin-bucinan Dan gaya pacaran nih Masih dong Sama itu masih dong Alhamdulillah Masih Alhamdulillah gue deg-degan tau gak lo Taunya alhamdulillah Udah enggak Ya ampun Dan sekarang udah boleh publish dong Sedikit-sedikit Oh nanti bakalan Jadi nanti bakalan syuting bareng sama Nih Di judul yang baru Ini gak berhenti ngomong Biasa nih Bintang-bintang muda nih Banyak Memang banyak peraturannya Kalo mau bikin proyek baru nih Dapet note soalnya Oh gitu ya Ini gue lagi Sebelumnya gue lagi ngebahas nih Ini kan rame Ada satu teman kita Artis juga Jadi korban Videonya rame Terus abis itu Jadi kasus lah Pokoknya gitu ya Nah Kadang-kadang tuh emang kita Kalo misalkan lagi pacaran Itu memang suka Ya sering lupa lah Ini terbebas dari kasus yang Ada kemarin gitu Nah gue jadi muncul pertanyaan nih Kita kalo lagi bucin kan suka Suka lupa logika kan Lo hal terbucin apa Yang pernah lo lakukan Buat pacar lo Bisa yang Sekarang atau siapa Gak mau sebut nama juga gak apa-apa Karena menurut gue lo tuh Gambaran lover boy banget Lo Lo pernah main online sama kita Rame-rame ya Lagi ngobrol di party Dan lo gak sadar lo yang ngobrol Lama pacar lo panjang kali lebar Dan kita dengerin lo ngobrolnya apa gitu Dan kita gak peduli sih Dan kita gak nanya Karena kita mau denger lo pacarannya kayak gimana sih Itu balu banget gak Soalnya balu banget Soalnya balu Soalnya balu lagi nih Ya ayam Ya ayam Ya ayam Iya ayam Ketauan gini aja Ketauan banget Satu game lagi Satu gede Iya iya besok-besok syuting pagi Aku tidur ntar lagi gitu kan Halo terbucin Jadi gini Ini sebenarnya Ya sebenarnya banyak Cuma ini yang langsung terlintas di pikiran aku dulu ya Jadi gini Dia Kita waktu itu kan sempat seproyek bareng lama Nah terus Dia minta Pokoknya setelah proyek ini Proyek bareng kita ini selesai Kita jalan-jalan ya Nah Tapi Itu janji aku Ajakin dia jalan-jalan Tapi waktu itu Selesai proyek kita berdua itu Aku langsung ada proyek lagi Waktu itu ada proyek series Jadi aku gak bisa liburan bareng dia Jadi aku bilang Oke Aku ambil series dulu Habis selesai series Aku langsung jalan-jalan sama kamu Tapi tiba-tiba Selesai series Ada sinetron Abis itu gak bisa lagi Nah terus Dia udah Ya bisa bilang lah Mulai agak kecewa gitu kan Dan aku pun juga bilang Aku mohon maaf banget Aku belum Bisa nyempetin waktu buat kamu Tapi Trust me Sekali aku ada libur Aku akan langsung Jalan sama kamu gitu Nah akhirnya One day dia Lagi ukuran ke Lombok Nah aku juga Aku juga pas banget Sinetron ku waktu itu bungkus Ya aku Waktu itu ngeras Tek Sape banget Gak ada tenaga Kayak pengen Refreshing gitu kan Pengen losnya Diam di rumah aja Pengen bermales-malesan aja Cuma aku ingat banget Janjiku sama dia Kayak harus Jalan Pokoknya Kajakin dia jalan Dan ternyata Oh sorry Bukan Lombok Waktu dia ke Singapur Waktu dia ke Singapur Jauh ya Nah terus Aku ingat lagi Iya dia Dia lagi di Singapur Terus aku mikir Aduh gimana nih Aku waktu itu mau beli tiket Ke Singapur Ternyata ada halangan lagi Baru sehari Selesai Sinetron Aku ada FTV lagi Dan itu harus ambil Gitu Jadi Ya udah Selesai FTV Aku ambil FTV dulu Selesai FTV Aku langsung ke Singapur Aku temenin dia Berangkat langsung tuh Berangkat langsung Jadi Selesai syuting FTV Mungkin jam 11 atau setengah 12 malam Aku cari Flight sepagi mungkin Ke Singapur Kayak jam 7 atau jam 8 Terus ada juga Ada juga Sejenis itu juga Waktu itu Aku setengah-tengah Promo Promo itu Capek banget Ke puncak Habis itu ke Pelabuhan Ratu Habis itu Pokoknya adegannya juga Berat-berat Sininya berat-berat Kan kakak tau kan Promo gimana Nah aku capek banget Aku dijanji sama dia Buat jalan-jalan juga Menyediain waktu Buat dia Terus dia waktu Dilombok Terus Yaudah Selesai aku Malemnya aku selesai Dari Pelabuhan Ratu Kayak jam 8 malam Sana Aku Sawat jam 5 Ah sorry Jam 7 pagi Kelombok Jadi zombie Jadi zombie deh Gue gak tidur-tidur Zombie Cuma gak apa-apa Melihat dia tersenyumkan Buat kita Beneran Dia 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 Dan Ini anak Pacaranya juga dewasa banget Pernah lihat gitu Adem banget Gitu kayaknya Iya kamu nanti ini Kayaknya lu dewasa Banget ya Kalo dewasa aku gak tau ya Cuma kalo adem ya Kita bisa Kita soalnya sudah mengerti Cara Buat Apa yang dia suka Terus apa yang suka juga Cuman Cuman kalo misalkan Lu lagi main game Terus kita lagi kalah Lu teriak-teriak Marah-marah Mengumpat-ngumpat Kayaknya lu gak dewasa deh Lu Tapi Tapi kan waktu itu Pernah kita lagi main game Lu kita pernah nama cewek lu Terus akhirnya lu keluar aslinya kan Wan Bang Ketauan Wan Teriak-teriak Ngomel-ngomel Jangan salah Jadi kemarin Emu Emu Lagi lawan Siti Kemarin Aku Selalu Voice call Sama dia Pertama Emu kebobolan Baru 13 detik Kebobolan Baru 1 menit Aku bete banget Terus aku diem aja Ngomong-ngomong Terus Emu satu sama Aku teriak-teriak lagi Jadi tadi Maksudnya Yang lu bilang bucin itu Karena Lunya tuh lagi capek banget Pengennya sih istirahat ya Cuman Mungkin selang sehari lah Atau dua hari lah Biar bisa bermalas-malas dulu Tapi emang gak bisa dijelasin kan Lu kalau lagi bucin Lu lagi ngerasa Apapun lu bisa lakukan Itu real banget rasanya Capeknya Pusingnya Ribetnya Itu gak kerasa gitu kan Iya soalnya kan balik lagi Sebenernya kalau kita jalan-jalan Itu kan kita gak diem kan Kayak kita ke Lombok Atau kita ke Singapura Itu kan pasti kita Taruh barang Atau taruh koper kita di hotel Sehingga kita jalan Kan menghabiskan tenaga Iya sih Bener-bener Udah janji nih sama dia nih Jadi Kalau masih pacaran Begitu Ntar lu udah nikah Lu nyusul Abis lu di kamar Tidur Itu dilakukan Bapak-bapak Seperti saya ini nih Kita boleh gak Hari ini di hotel aja Ngapain Lu sama aja Lu mendingan di rumah aja lu Ini ngomongin gaya pacaran nih Gaya pacaran orang beda-beda Beda-bedanya itu Ya orangnya Sama backgroundnya Kulturnya Ya lu kan Health Indonesian Bule Lu tuh dari mana sih? Aku Spanish Spanish kan? Bule-nya dari Spanish Eh sama kayak kakek lu kan? Yes Oke Kultur itu kan sangat 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 mempengaruhi kita kan? Entah hubungan-hubungan kita Nah Gue pengen tau nih Gaya pacaran lu Kalau di lu sendiri Berdasarkan begra Atau keluarga lu Itu sejauh mana Lu bo Membebaskan batasannya lah Ada yang bahkan Temen gue yang Pacar yang nginep di rumah Tapi ya Tidak sekamar Itu masih gak apa-apa Gitu Sedekat itulah gitu Kalau lu Kayak gimana? Balik lagi nih Jadi Aku kan sama Kebetulan Kita sama-sama Mixed blood ya Cara Cara Orang tua Aku mendidik aku Dan cara Orang tuanya Orang tua kita Sama-sama Memiliki Apa ya Cara mendidik yang sama Value yang kurang lebih sama Ya mendidik Ya ya Mendidik anaknya itu yang sama Jadi kayak Kita pacarannya Bukan tipe pacaran yang kayak Oke kamu mau ketemu jam berapa aja Atau kapanpun aja Bisa bebas gitu Enggak Jadi kayak Kita juga sama-sama yang Family oriented Jadi kalau bisa Selalu mengutamakan Sama keluarga dulu Jadi contoh Let's say kita shooting Sebulan Habis sebulan Kita dapet libur Nah liburan ini Libur ini tuh Kita harus Spend time dulu Sama keluarga Baru sama pacar Nah itu juga yang Aku dan Pasanganku Atau pacarku itu Alami Jadi Setiap kali kita seumpama Mau ketemu Dan ternyata tidak bisa ketemu Karena terhalang oleh Let's say lah Ada family time Atau gimana Aku bukan yang marah Atau bete Aku malah sangat mengerti Karena Orang tuaku juga Mendidik aku seperti itu Yoh Kalau ada orang Utamakan keluarga dulu Kumpul sama keluarga dulu Ketemu sama keluarga Nanti setelah itu tuh Kamu bebas deh Kamu mau Sama pacar kamu Atau mau sama teman-teman Kamu gitu Kalau bisa Mungkin ajak Pacar kamu Atau pasangan kamu Ngumpul bareng keluarga Mending kayak gitu Itu kalau bisa Lebih baik Tapi kalau Jadi kurang lebih Sama lah ya Soal quality time Bersama keluarga tuh sama Tapi kalau soal Physical Sejauh mana Lu gandengan-gandengan Sama pacar Depan bokap nyoka Depan keluarga gitu Santai Oh Kalau Lu atau gimana Aku sama Ono Tidak suka Public display affection Enggak Yes Kalau enggak Kita enggak PDA Kita lebih Tahu tempat Jatuhnya Cuma Bahasa Love language Emang physical touch Jadi mungkin Kita emang ada Physical touch Pegangan tangan Yang normal-normal aja Depan orang tua Gak apa-apa Depan orang tua Kalau di depan orang tua Kita malah Sangat amat Menjaga Tapi menjaga Artinya Walaupun Walaupun keluarga lu Tadi lu bilang Mix gitu ya Culturnya juga mix Kan banyak yang bilang Western Barat Itu santai Enggak juga di lu Berarti enggak Enggak juga di lu Kita malah Lebih ke adat ketimuran Yang lebih Kayak sama orang tua Gimana bahasanya Terus Apa aja Batasan-batasan kita Kalau ada pacar Terus ada orang tuanya Juga Terus Let's say Hal paling simple Curview Pacar aku itu Jam 8 malam Udah ditelepon Ditanyain posisi Dimana Terus jam 9 malam Itu udah harus Di rumah Max jam 10 lah Kalau ada acara Kecuali Sometimes Kalau ada acara Ulang tahun temen Aku sama Aku ngabarin Mamanya Aku bilang Jam segini Sampai jam segini Izin boleh ya Kayak gitu Terus pasti boleh Tapi Selalu berkabar Kalau udah sampai rumah Atau enggak Aku anterin sampai Dalam rumah Oke Jadi keluarga lu Keluarga lu Keluarga pacar lu Walaupun dua-duanya Ya pacar lu kan juga Bukan mix Malah kelihatannya Kalau enggak Ngomong bahasa Indonesia Ya boleh gitu kan Itu bahkan Sampai keluarganya Juga masih ngecek Untuk pulang Jangan terlalu malam Dan di concern banget Mengenai kalian gitu kan Untuk menjaga Supaya enggak Kejauhan Love language-nya Oke yuk Emang physical touch Emang Aduh Ya gimana dong Gitu kan Tapi mending Tapi mending physical touch Daripada physical attack Wah aduh Jangan dong Jangan dong Aduh yuk Thank you banget ya yuk Thank you banget Happy quality time with family di Bali Kakak makasih ya Happy Sama-sama jalan-jalan Iya 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 Kopi pangeran Kopi pangeran Nanti kalau ke Bali Kasih ngampir kopi pangeran ya Iya Oke yuk Thank you yuk Salam pacar ya Salam kakak Dadah Bye men Bye men Well itu dia Antonio Blanco Wow Gue juga cukup kaget sih ternyata Gue mikirnya Karena emang Kan kalau di luar ya Gue ngeliat dari Ini aja gitu Ya umur 18 tahun Bahkan anak udah boleh keluar Rumah gitu kan Bahkan pernah ada juga yang bilang Keluar dari rumah Terus Ya kalau soal seks Pakai Ini ya Pengaman ya Kayak gitu-gitu Artinya kan secara value beda Ternyata gak juga Ya kalau udah disini mungkin Walaupun health Setengah Indonesia Setengah Spanish Pacarnya setau gue Health Indonesian Health British Ternyata emang sangat Masih di concern banget Masih ditanyain Which menurut gue Bagus dan gak sesuai Dengan apa yang gue pikirkan Gue gak men-just Baikin dan buruk Tapi ya namanya value Culture kan beda-beda gitu Bahkan pegangan tangan Ya berarti kan pelukan juga enggak Tapi ada juga Teman gue yang full Indonesia Indonesia juga Ya depan orang tuanya Pelukan segala macem Gak ada masalah Well balik lagi ke Ke value dan keluarga Dari keluarga masing-masing Dari elunya juga Ya kita ingin nentuin Jangan sampai merugikan Merugikan tuh artinya Ya hati-hati aja Pada saat lo Sangat bucin Ya hal-hal yang mungkin Bisa menyebabkan Backlash ke lo Di masa-masa ke depan Lo harus perhatikan banget tuh Terutama yang berhubungan dengan Rekam-rekam Sebar-menyebar Dan Sosmet Seingin-inginnya Kita bisa menjadi Cancel Culture Buat kita Oke Pembahasannya cukup hari ini Gue tidak terlalu dalam Membahas setelah video Sure Tapi memang hal bucin itu Menjadi peringatan Buat kita masing-masing Nah Buat lo yang lagi bucin Ini kita lihat nih Teman-teman kita Kalau lagi bucin tuh kayak apa Videonya abis ini gue kasih Ketemu lagi di video berikutnya Cerita sama gue Balik lagi Sampai ketemu Bye-bye Sampai ketemu Sampai ketemu